Hai bismillahirrahmanirrahim Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel Hidayat Mojobil di kesempatan video kali ini saya mau berbagi tips atau cara membuat bahan bonsai dari akar waru yang disambung dengan red Panama Oke teman-teman teman-teman saksikan video selengkapnya seperti apa kita lanjut Oke teman-teman jadi inilah bahan akar dari pohon waru kita manfaatkan untuk dijadikan bahan bonsai bisa disambung dengan red Panama ini akar waru baru saya tanam tadi belum sempat ngambil videonya jadi saya langsung proses okulasi atau disambung dengan red Panama nanti disini hai 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 teman-teman seperti apa kita lanjut oke teman-teman bisa persiapkan untuk pisaunya kalau bisa pisau atau silet ya yang stainless agar tidak mudah mati saat pemotongan oke teman-teman kita lanjut oke teman-teman kita lanjutasi kenan-teman kita lanjutasi tadi banget TON selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman jadi inilah bahan bonsai akar waru mau disambung dengan atau diokulasi dengan red panama ini bahannya bahan-bahan yang disiapkan utama pucuk red panama yang kedua plastik dari es linin seperti ini yang ketiga ini pisau sama gunting oke teman-teman kita simak video proses populasi bahan bonsai akar waru dengan red panama kita menyayat pucuk akar waru tadi kita siapkan bahan red panama kita potong daunnya seperti ini seperti ini kita potong jadi dua terima kasih teman-teman kita sehat seperti ini maaf videonya gak bisa fokus susah ya seperti ini ya teman-teman maaf videonya gak bisa fokus selamat menikmati 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 seperti ini hasilnya jangan lupa disungkup sampai sini supaya tidak mudah mati atau layu selamat menikmati 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 selamat menikmati